Halo, saat ini saya lagi di Kongres Perempuan Nasional di kota Semarang. Kongres ini bertemakan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia yang diadakan 24-26 Agustus 2023. Kita lihat ya acaranya seperti apa. Kongres Perempuan ini diselenggarakan sebagai ruang konsolidasi dan perjumpaan untuk merefleksikan gerakan perempuan dalam pemilu dan politik. Staring Komite Kongres, Mas Ruham menyatakan bahwa Kongres ini dilakukan untuk melihat apakah kita telah mengalami kemajuan dan catatan penting apa yang bisa disuarakan kemengambil kebijakan. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mika Verawati, merespon positif Kongres ini karena bisa digunakan sebagai bagian dari perjuangan perempuan. Namun di luar Kongres, ada jaringan gerakan perempuan di Semarang yang memprotes adanya Kongres ini. Mereka melakukan aksi diam. Aksi ini dilakukan karena Kongres Perempuan Nasional dirasakan tidak pernah melibatkan kelompok perempuan akar rumput dan justru memberikan ruang kepada elit-elit politik. Seperti banyaknya pejabat yang menjadi pembicara dan tidak menyelesaikan persoalan perempuan. Seperti persoalan lingkungan dan persoalan pekerja rumah tangga. Panitia Kongres menyatakan menyambut baik aksi di luar Kongres ini karena ini bagian dari berdemokrasi bagi perempuan Indonesia.